Om Swastiastu Tak banyak anak muda jaman sekarang yang sempat menyaksikan Tawur Ekadasarudra, upacara terbesar di Pulau Dewata yang kali terakhir dilangsungkan pada 28 Maret 1979. Sebelumnya Ekadasarudra pernah dilakukan pada 9 Maret 1963 di bawah hujan Abu Gunung Agung. Hanya sebulan, sebelum puncak Gunung Agung akhirnya meledak dan menumpahkan awan, lava, dan abu pijar, lalu menewaskan lebih dari 1.500 orang dan ribuan hewan serta tumbuhan. Setahun berikutnya, tahun 1964, setelah pemerintah mengumumkan bahwa letusan berakhir, orang-orang kembali berduyun-duyun ke Pura Agung Besakih untuk melangsungkan Piyodalan Tahunan. Mereka yang sempat datang kala itu, menyaksikan seluruh pelataran Pura terbenam dalam abu dan kerikil, setinggi hingga dua kaki. Kami ingin berterima kasih kepada Anda yang telah setia mengikuti perjalanan channel kami hingga saat ini. Kami berharap dengan adanya Hindu Times Channel, kami dapat membantu Anda yang ingin mengenal pengetahuan rohani Weda lebih lanjut. Dengan mengklik tombol like dan subscribe di bagian bawah video ini, Anda telah memberikan sumbangan yang berharga demi kiprah kami selanjutnya. Apabila satu generasi dihitung berusia rata-rata 80 tahun dan lahir pada era 1980-an, maka ia tidak akan bisa menyaksikan upacara Eka Dasarudra berikutnya pada tahun 2079. Orang-orang Bali yang lahir sebagai generasi ke-6 sebelum era 70-an masih bisa mengingat saat mereka menyaksikan upacara megah itu dilangsungkan di Pura Besakih dan menurunkan cerita-cerita menakjubkan kepada anak cucu mereka mengenai hal hikwal yang mengesankan tentang upacara itu. Kisahnya dimulai dari banyaknya pendeta yang hadir. Saat itu adalah momen di mana orang bisa melihat begitu banyak pendeta. Lalu berlanjut pada kisah hewan-hewan ajaib yang turun gunung saat upacara berlangsung. Macan Bali yang tiba-tiba terlihat di hutan besakih. Atau burung-burung Raja Wali yang sangat besar dan datang entah dari mana. Lalu menghilang ketika upacara selesai. Setelah peristiwa pembantaian 30 September 1965, banyak kalangan pendeta di Bali yang menganggap bahwa upacara Eka Dasarudra dibesakih pada 1963 dilakukan tidak tepat menurut waktunya. 11 tahun setelah peristiwa berdarah pada September 1965 itu, tepatnya pada 14 Juli 1976, Bali Utara, tepatnya kecamatan Seririp, diguncang gempa bumi yang menewaskan 600 orang dan melukai 850 orang. Hingga kini masyarakat Guleleng Barat masih ingat betul mengenai betapa mengerikannya akibat yang ditimbulkan gempa 6,5 skala Richter tersebut. Menurut berbagai sumber naskah kuno Bali dari abad ke-16, Eka Dasarudra adalah upacara besar yang dilakukan pada saat tahun Saka menunjukkan dua angka belakang nol. Jadi upacara ini baru digelar setiap 100 tahun di akhir tahun, yaitu sekitar bulan Maret hingga April. Perayaan Eka Dasarudra tahun 1963 Masehi bertepatan dengan tahun Saka 1884, sehingga menurut beberapa kalangan pendeta di Bali, waktu tersebut tidak tepat sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam naskah-naskah kuno dari zaman Watu Renggong. Tak bisa dimungkiri bahwa referensi komplit mengenai Eka Dasarudra tidak bisa ditemukan pada naskah-naskah maupun prasasti yang lebih tua daripada zaman Watu Renggong. Karena itu, rujukan literatur mengenai upacara besar ini hanya bisa ditelusuri lewat babat-babat yang mengungkapkannya sekilas. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa perayaan Eka Dasarudra yang seperti sekarang baru dimulai pada zaman Watu Renggong. Walaupun beberapa naskah lontar menyebutkan bahwa Eka Dasarudra telah dilangsungkan sejak zaman Jaya Pangus di kuartal akhir abad ke-12 dan pada zaman Jaya Kasunu pada tahun 1200-an Masehi, tidak ada referensi otentik dan lengkap baik berupa prasasti maupun catatan babat yang menyebutkan elaborasi upacara tersebut. Salah satu babat yang menyebutkan adanya upacara Eka Dasarudra pada zaman Jaya Pangus dan Jaya Kasunu adalah naskah Usana Bali Pulina yang ditulis seawal-awalnya pada abad ke-16. Apabila rujukan lontar dipakai pedoman, maka akan ditemukan kerancuan mengenai silsilah nama-nama raja kala itu yang akan membuat alur sejarah yang semakin bias. Untuk mengatasi hal ini, sumber-sumber prasasti dan penelusuran usia artifak-artifak sejarah bisa digunakan. Yang jelas, menurut kronologi sejarah yang berhasil dikumpulkan, Besakih tidak menjadi sentral peribadatan masyarakat Bali selama kurang lebih 300 tahun sejak dalam Kesari Warmadewa menduduki wilayah itu dan membuka sebuah kerajaan satelit yang rival terhadap keberadaan Balingkang pada abad ke-9 hingga ke-10. Sejak kerajaan Bali dipimpin oleh raja-raja Warmadewa, Besakih, yang kala itu dikenal dengan nama Toh Langkir, tidak menjadi sentral peribadatan, namun berpindah ke sepanjang daerah aliran Sungai Pakarisan. Raja-raja selanjutnya dari dinasti Warmadewa memusatkan peribadatan di wilayah-wilayah Pakarisan dengan berpusat di Tirta Empul dan Pura Puncak Penulisan. Beberapa cerita rakyat yang masih berkembang di komunitas Bali Aga menyebutkan bahwa masyarakat Bali Aga tidak mengenal Besakih sebagai pusat peribadatan. Mereka memusatkan peribadatan ke wilayah Panelokan dan pura-pura kuno lain yang bertebaran di Sukawana dan di daerah Kaldera Batur. Bahkan, komunitas Bali Aga yang berdiam di perbukitan Bali Utara bagian timur laut hingga kini lebih suka berjalan kaki apabila pergi ke pura-pura di hutan Sukawana dan Batur. Karena sejak pertengahan abad ke-10, Toh Langkir tidak lagi menjadi ibu kota hulu Kerajaan Bali, maka secara otomatis bisa disimpulkan bahwa upacara-upacara besar tidak dilangsungkan di tempat itu selama beberapa ratus tahun. Reputasi Besakih atau Toh Langkir baru mulai benar-benar diperhatikan lagi pada zaman Jaya Pangus mulai tahun 1178 hingga 1181 Masehi dan keturunan-keturunannya. Alasan pastinya tidak disebutkan secara spesifik dalam berbagai babat. Namun, kisah Jaya Pangus sebagai pencetus upacara galungan berbasis kalender pasar menjadi salah satu titik terang penelusuran sejarahnya. Disebutkan bahwa Jaya Pangus mencari sebab mengapa kekeringan dan penyakit melanda balik kala itu. Kemudian ia menemukan bahwa selama itu tidak ada pelaksanaan niatnya. Tanpa pelaksanaan niatnya sesuai waktu dan zamannya, kemakmuran tidak akan pernah ada. Karena itu Jaya Pangus mencetuskan hari raya galungan yang dilangsungkan dua kali setahun. Dimulanya pelaksanaan galungan ini bisa menjadi momentum sejarah yang berharga. Secara logika, membuat seluruh lapisan masyarakat kala itu menerima galungan dan sistem kalender enam bulanan pastinya adalah peristiwa besar. Peristiwa semacam itu hanya bisa dilakukan oleh seorang raja atau mereka yang memiliki wawenang. Tak bisa dimungkiri, Jaya Pangus adalah seorang revolusioner kala itu sebanding dengan dalam waktu renggong 200 tahun kemudian. Jaya Pangus melirik kembali toh langkir mengingat di mana leluhurnya dulu mendirikan ibu kota. Pembangunan pun dimulai. Renovasi dimulai. Walaupun hegemoni puncak penulisan kala itu masih kuat sebagai sentral religi Bali, pada masa Jaya Pangus tampaknya Besaki mulai mendapat perhatian lebih. Apabila kita merujuk pada naskah lontar Ngeka Dasarudra, sebuah salinan naskah uzur dari zaman Belanda yang kini disimpan di gedong Kirtia Singaraja, maka Eka Dasarudra mestinya dilaksanakan setiap kali angka belakang tahun Saka menunjuk nol. Jika dihitung mundur, upacara itu harusnya dilakukan berturut-turut pada 1878 Masehi, yakni di masa kolonial, 1779 Masehi di masa perang internal antar kerajaan kecil di Bali, tahun 1679 Masehi di masa kudeta, tahun 1579 Masehi di masa Dalem Sagening, tahun 1479 Masehi di masa Watu Renggong, tahun 1379 Masehi di masa Krishna Kepakisan, tahun 1279 Masehi di masa Jaya Kasunu, dan tahun 1179 Masehi di masa Jaya Pangus. Apabila Eka Dasarudra memang benar telah dilangsungkan sejak zaman dinasti Warmadewa, maka bisa dipastikan bahwa Eka Dasarudra tahun 1179 adalah yang pertama, setahun setelah Jaya Pangus dilantik menjadi Raja. Pada zaman sebelum Jaya Pangus, praktis status pesakih masih belum menjadi sentral religi. Jadi dalam kurun waktu 1179 hingga 1979, yakni Eka Dasarudra yang paling baru, seharusnya upacara kolosal ini telah dilangsungkan sebanyak sembilan kali oleh sembilan otoritas Raja yang berbeda. Dalam rentang waktu sembilan ratus tahun, orang bisa berasumsi bahwa telah ada setidaknya sebelas atau dua belas pergantian generasi. Kenyataannya adalah, tidak ada referensi yang apik dan terstruktur mengenai bagaimana upacara itu dilangsungkan dan pada tahun berapa saja. Prasasti yang dikeluarkan oleh para Raja pun tidak mengungkap hal tersebut sesuai dengan urutan tahun-tahun yang tadi diasumsikan. Ini menjadi indikasi bahwa pernah ada suatu masa yang cukup panjang di mana Eka Dasarudra tidak dilakukan sehingga catatan yang ada mengenai upacara itu dilupakan generasi berikutnya atau yang paling parah adalah hilang karena suatu peristiwa. Bisa jadi, peristiwa yang terjadi kala itu mampu menginterupsi tatanan sosial dan budaya Bali sehingga sempat menggoyahkan tata pelaksanaan ritual religi yang terbesar itu. Analisis jejak sejarah yang lebih dalam bisa dilakukan guna mengungkap peristiwa-peristiwa pengganggu ini. Nantikan bagian selanjutnya mengenai Eka Dasarudra dalam video Hindu Times selanjutnya. Om Santih 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.